In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabina al-Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi wa aktafa Ikhwata al-iman A'azani Allah wa iyaikum jami'an Pada kesempatan kali ini InsyaAllah kita akan memulai Pembahasan sebuah kutaib yang syarat akan manfaat Kita akan membahasnya secara ringkas insyaAllah Dengan membacakan kitab Matan dari kitab tersebut Menerjemahkannya kemudian memberikan sedikit penjelasan berdasarkan syarah para ulama terkait kitab tersebut Kitab pertama yang akan kita bahas adalah Al-Qawa'idul Arba' Empat buah ka'idah Yang penting dan fundamental Yang harus Menjadi prinsip Seorang mu'min Al-Qawa'idul Arba' Ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi Rahimahullahu ta'ana Salah seorang ulama Ahlu Sunnah wal Jama'ah Yang wafat pada tahun 1206 Hijriya Rahimahullahu Rahmatan Wasiyah Khutaliman A'azani Allah Wa'iyakum Jami'aan Kita akan bacakan Matan Dari kitab Al-Qawa'idul Arba' Kemudian di akhir nanti Insya Allah kita akan berikan Sedikit penjelasan Berdasarkan Syarah Dari As-Syeikh Doktor Salih Bin Abdillah Bin Hamad Al-Usaymi Hafizahullahu ta'ala As-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullahu ta'ana Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Dengan menyebut nama Allah Tabaraka wa ta'ana Yang maha pengasih dan maha penyayang Wabihi nasta'in Yang dengannya Kita memohon pertolongan As-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Rabbil Arushil Azim An-Yatawallaka Fid-Dunya Wal-Akhirah Aku memohon kepada Allah Tabaraka wa ta'ana Yang maha mulia Yang maha dermawan Dialah Rabb Pemilik Pencipta Arush yang besar Aku memohon kepadanya Agar dia menjadi Wali bagimu Menolongmu Mengatur urusanmu Agar Dengannya Allah memberikan kebaikan Di dunia maupun di akhirat Dan aku berharap Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ana Agar dia Menjadikanmu Bisa menjadi sumber kebaikan Memberikan kebaikan Bagi dirimu pribadi Dan bagi orang lain Dimanapun engkau berada Aku juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ana Agar menjadikanmu Agar menjadikanmu Sebagai hamba yang Manakala mendapatkan ni'mat Maka dia menjadi hamba yang bersyukur Wa idha batulia sabara Manakala Mendapatkan ujian Cobaan dan musibah Dia menjadi hamba yang bersabar Wa idha adnaba Istagfara Manakala dia jatuh dalam kesalahan Berbuat dosa Atau kemaksiatan Dia lekas Bertawbat Atau beristighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fa innaha ula'i Al-thalath unwanu sa'ada Karena Tiga hal ini Adalah Tanda-tanda Kebahagiaan Bagi seorang hamba Ikhutal iman A'azani Allah Wa iyakum jami'an Di sini Syekh Rahimahullahu ta'ala Memulai kitabnya Dengan Basmalah Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w Ketika beliau mengirim surat Kepada raja-raja Di sekitar jasirah Arab Manakala Rasulullah s.a.w Mendakwahkan mereka Memperkenalkan mereka tentang Islam Mengajak mereka ke dalam Islam Rasulullah s.a.w Memulainya dengan Basmalah bismillahirrahmanirrahim Di samping Juga Para ulama Ketika mereka menulis kitab-kitab mereka Mereka memulai dengan Basmalah bismillahirrahmanirrahim Kemudian Itu adalah Ungkapan Mengandung doa Harapan Kepada Allah s.w.t.a.w Agar apa yang mereka tulis Memberikan keberkahan Memberikan kebaikan Dan sekaligus itu Sebagai bentuk permohonan Pertolongan Pertolongan Kepada Allah s.w.t.a.w Agar Allah Memberikan taufik Pertolongannya Kepada penulis Disini Sheikh r.a.w Mendoakan kita Yang membaca kitab beliau ini Dengan Tiga buah doa Yang sangat luar biasa sekali Yang pertama Beliau mendoakan Agar Allah s.w.t.a.w Menjadi wali bagi kita Menjadi wali Maksudnya adalah Agar dia Mengurus Segala sesuatu yang Kita butuhkan Yang menjadi Kebaikan bagi kita Di dunia maupun Di akhirat Doa agar Allah s.w.t.a.w Yang mengatur segala sesuatu Dalam kehidupan kita Yang nantinya itu akan Mendatangkan kebaikan dunia Dan akhirat Bagi kita Ini doa yang pertama Kemudian yang kedua Beliau berdoa Agar kita para pembaca Menjadi Insan yang Diberkahi oleh Allah s.w.t.a.w Dan membawa keberkahan Artinya Kita menjadi sebab Banyaknya kebaikan Dan kebaikan tersebut Akan selalu ada Terus menerus Bagi diri kita pribadi Dan bagi keluarga kita Orang lain Itulah Makna dari Doa beliau Kemudian Yang ketiga Beliau juga berdoa Agar kita Menjadi insan Yang bersyukur Manakala Kita mendapatkan Nikmat dari Allah s.w.t. Kita bersabar Manakala kita mendapatkan Musibah dan cobaan Dan kita beristighfar Manakala Kita melakukan Kesalahan Atau kemaksiatan Dan ini Kata beliau Unwanus sa'adah Ini adalah Tanda-tanda Kebahagiaan seseorang Manakala Tiga hal ini Ada pada diri Seorang hamba Mumin Ketika dia mendapatkan Nikmat Dia berterima kasih Dan bersyukur Kepada Allah s.w.t. Isya Allah Akan menambahkan Nikmatnya Untuk hamba tersebut Dan ketika dia Mendapatkan musibah Ujian dan cobaan Dia bersabar Itu juga baik buat dia Dan manakala Dia tergelincir Melakukan kesalahan Dan Bani Adam Pasti pernah Melakukan kesalahan Manakala dia melakukan Kesalahan Dia menjadi hamba yang Bertobat Beristighfar Kehidupan kita Tidak lepas dari Tiga hal ini Terkadang kita Mendapatkan nikmat Terkadang kita Mendapatkan ujian Dan cobaan Dan Terkadang Bahkan sering Kita tergelincir Dalam kesalahan Manakala Tiga hal ini Kita bisa wujudkan Bersyukur Bersabar Dan beristighfar Maka Disitulah Kita Akan mendapatkan Kebahagiaan yang sejati Kebahagiaan yang besar Karena Ketiga hal ini Jika terwujud Disebutkan oleh Sheikh Itu adalah Unwanus sahada Tanda Kebahagiaan Seorang hamba Demikian semoga Memberikan faedah yang besar Buat kita semua Insya Allah kita akan Lanjutkan pada Pembahasan Matan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton